Selamat malam lor, selamat berjumpa kembali dengan Ipin92KG. Kebetulan setiap kali kita membuat konten itu malam Jum'at jadi kelihatan kalau kita sedikit agak agamis, tapi bukan berarti kita sok suci bukan, kita tetap seperti orang biasa yaitu nasional. Ya saatnya bahkan bebas juga saatnya kadang-kadang berbagian seperti ini karena kebetulan memang setiap kita bikin konten yaitu setiap malam Jum'at. Jadi karena apa saya bilang selalu selamat malam gitu. Tapi sebelum melihat ataupun nonton jangan lupa bagi yang belum nyukrep jangan lupa tombol syukrep ditekan. Kalau yang sudah jangan pernah ditekan lagi, ya itu nanti bisa keluar. Syukrep 7 kali. Paling nggak kalaupun mau nyukrep banyaknya 3 kali saja lah. Ya kali ini kebetulan ada di Agustus selesai ya? Agustus itu eh apa bulan apa? Surah. Surah. Surah ya? Muharam. Muharam. Ini kebetulan bulan Safar. Safar. Safar itu biasanya banyak ya satu orang di Gawih punya hajat. Ya Mantu. Kadang-kadang ya Sunat. Ya Wali Matul Ursi. Atau Wali Matul apa ya? Apa deh? Gitan atau apa? Ya Wali Matul Gitan. Wali Matul Gitan gitu. Dan juga banyak pasti kadang-kadang ada rombongan, kelompok-kelompok penjiarah. Penjiarah ya lor, bukan diarah. Tapi penjiarah. Yaitu wisata religi. Kita nanti mungkin sedikit kita kupas, tapi nggak terlalu mendalami. Bagaimanapun ini hanya sempatnya konten. Hiburan. Ya gitu ya lor ya. Sedikit memberi informasi. Ya sedikit informasi. Bukan berarti kita membenarkan ataupun kita merasa paling benar itu tidak. Siapa tahu saja nanti kita setelah melihat ini, oh. Siapa tahu ada yang cocok digunakan gitu aja. Kalau nggak cocok buang jauh-jauh. Jangan buang HP-nya. HP buang. Setelah ketemunya nanti. Setelah kata kalimatnya gitu. Ya Gus ya. Siap. Kurang-kurang balamu dikawai Gus. Ya, saya tahu. Saya tahu. Saya tahu saya aduh. Saya tahu. Jadi ini ya. Mengangkat kena orang, mengangkat rapa-apa. Sah-sah saja lah. Ini orang lemah kan sah-sah saja. Dimaksud aduh itu apa? Bagaimana Pak? Saya melakukan aduh. Saya melakukan aduh. Saya melakukan aduh. Jarak jauh. Jarak jauh. Saya melakukan aduh. Saya melakukan aduh tidak. Itu termasuk pola gaya hidup. Tapi mau sehat. Jarak mungkin nggak sampai sekilo. Betul. Pak Montor. Kenapa ada sekilo sih? Satu meter yang melakukan aduh. Dari rosa-rosa. Tukur raka lah. Tukur raka. Jarak mempelaku. Kalau yang lain-lain. Dari rakyat tadi montor. Montornya juga naik. Montornya juga naik. Karena kalau menurut saya sendiri. Kalaupun mengin sehat. Banyak-banyaklah gerak. Dalam artian mungkin kalau kita. Mau kemana. Jaraknya mungkin bisa ditempo. Hanya sekitar 100 meter. 200 meter mungkin ya. Bisa jalan kaki. Tapi kan. Kalau zaman 0 kan. Bahasa ini mau anggel-angkelen. Atau biasa malas. Atau pun rosak-rosak. Sudah zamannya mungkin. Jadi ya. Ketanya ini. Di sawang kereta ini sedang. Tapi ini. Dijalani. Menurutnya. Kayak jauh gitu. Lebih banyak. Lebih banyak. Ataupun lebih. Rata-rata pakai. Itu bulan Safar. Safar itu. Rata-rata emang. Banyak penziarah. Banyak orang. Negawi. Punya hajat. Sudah siap-siap lagi. Pokoknya ini. Yang. Apa ya. Potangan. Bahasanya. Bahasanya potangan. Atau bahasa apa. Masa tahu dibuai. Masa tahu dibuai. Masa tahu dibuai. Masa tahu di ulemi. Masa tahu di parani. Siap-siap. Siap-siap. Oke. Baliknya pokoknya. Itu. Baliknya. Suaknya baliknya. Tradisi. Tradisi. Kebetulan. Lekki juga kemarin. Baru di ziarah. Coba kita koreksi. Ziarah kemana saja. Kemarin. Dan apa yang didapatkannya. Lekki. 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 Wah. Gampuh. Mulan. Lekki. Kalau Jeporo. Tekan Banten. Wah. Itu mulai. Berarti. Ini tidak sedang-sankan. kan takut bener sih kokohnya kan durusnya kalau pihak-pihak tinggi kan takut ini siapa? ini Sheikh Anawil Bantani saya Hasan saya Hasan yang di Rahab di Jepulauan aku bukan sehasan pirang-pirang aku kenung lali aku pokoknya aku melu rombongan dari berbagai tempat wisata religi mau sampai ke Lantan tujuan terakhir nih Lantan terus cara polamu, cara pola berziarah yang tepat menurutmu itu yang kebiasa? pola berziarah tepat menurutku ini ya pola berziarah kita datang ke tempat makam ya us layaknya ke orang berziarah lah sementing suci terus kita kesana mendoakan makam-makam para waliullah itu sendiri kita ya cukup berdoa lah kita tidak meminta kepada beliau-beliau yang sudah dimamkamkan di situ cuma kita sekedar mendoakan kalaupun kita mau berdoa meminta sesuatu untuk diri kita pribadi langsung aja kalau kita mau berdoa kita mau minta saja kita mau pelawangan pasal tidak bisa berdoa nah ini kita mau pelawangan pasal gua anak itu ya temen lah temen lah jangan mau minta kalau 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 aku sampai enak ya hanya mau jalan lah ya hanya mau ngomongin ngomongin ini berarti caranya bahasanya yang siapa ya sekarang ini kita menyanyungkan ke Agusti ya kalau untuk di makam itu sendiri kita berusaha untuk hanya sekedar mendoakan mendoakan arwah arwah beliau-beliau tapi kan gini terlalu naif mungkin ya terlalu naif kalau kita hanya sekedar mendoakan pastilah tujuan diara kan sudah tahu sendiri berbesar dalam hati oh jauh-jauh kok berapa kilometer berapa puluh kilometer kok hanya sekedar gitu kan ya terlalu naif ya mungkin gini lebih banyak orang-orang ini hanya sekedar memanfaatkan ataupun apa ya menggunakan menggunakan fasilitas yang dalam arti para wali gitu ya untuk apa ya untuk supaya keinginannya terkabulkan jara lantaran lantaran gitu lah media ataupun seperti kita wasil wasilah gitu ya mereka-mereka yang dekat dengan Agusti tapi kan gini banyak-banyak ya amat cew lah mungkin besar saya sendiri kan juga pelaku berziaran tapi karena kan aku cuma ingin apa ya kira-kira apa sih sama nggak sengseng saya hadapi gitu yang kalau kita meminta apakah kita pantas meminta kepada wali itu kan nggak mungkin jawab pastilah kita meminta sama Allah ataupun Tuhan ataupun Gusti Pengeran tapi bagaimanapun kalau kita meminta kalau kita merasa dirinya kita itu nggak ada apa-apanya kan langkah-langkah lebih baiknya melalui para wali-walinya kan gitu ya wali-walinya dalam arti walinya Gusti Allah gitu ya kemungkinan besar kan mungkin dapat auranya dapat sugesti apa eh magnet eh bernah ini sponsor lah wifi sinyal wifi ya gitu lebih kuat gitu supaya doa-doa kita ini terkabulkan oleh melalui media sih para wali-walinya sendiri tuh ini kayak sebetulnya aku setuju 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 istilahnya ya ibarat api mau kita mendekat sama stasiun atau wifi mau kanggu untuk melancarkan sinyal iya bodoh karun kayak waduh mungkin seperti itu bagus juga iya iya memang ini aku pribadi sendiri ini aku pribadi ya hukum ya yang kono ya berdoa ini yang kono terus ada sisi yang lain aku seneng jalan-jalan ya iya gitu enak itu semua aku seneng penambahan juga wisata iya wisata wisata itu memang itu kan termasuk ya wisata piknik plus air apa sih benar-benar ada sisi kanan sisi kiri itu wisata plus religi plus religi itu sendiri pernah gak wisata religi yang sifatnya ini pokoknya karena grupnya-grupyuk apa ada tujuan apa sisi kiri iya pernah zaman disini memang karena ini peluang-peluang meluang grupyuk tapi aku tidak grupyuk disini meluang ngaji itu ini berarti lah ya berarti kan ngaji itu sendiri kan berarti isti gosahan ataupun burdaan ya ataupun hizi-hizi seperti ini jikir ataupun ngaji apa ya berjanji janji paling jauh paling jauh paling jauh kututara kok kalau kutututara kalau kutututara kan ketemu balanya apa itu beruang 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 rasanya rusia kurang 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 paling jauh menurut ini saya kan sahabatnya kajian nabi siapa tapi kan ini berat diongkas berat diongkas berat diongkas saya saya kasih lupa sahabat kajian nabi yang saya 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 apa sih, lupa lah nanti coba ya, ada, Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam terkenal ya, ada di situ ya gitulah ini siapa tau, nanti siapa tau sampai ke sana bisa, amin banyak orang ya, tapi penting pintu-pintu rindu gitu loh, ada peluru lewat, modal lewat yang ngeleso ihh, biasanya ini karena negara perang Pak, itu ya, yang lu ya, masih, bisa kalau kainnya ataupun nasi saat-saat ini, kan sudah mulai, tapi tenang Pak, itu kan berapa banyak, ratas gimana Pak ratas, gimana, jangan atas, tenang, ya, jadi gitu loh, pelurusan eh, bukan berarti, bukan berarti pelurusan, nah itu hak orang masing-masing ya kebutuhan orang masing-masing, saya sendiri pun ya, aku pribadi nggak, pernah karena waktu itu, urung dolar, cara urung dolar, maksudnya biara itu apa sih biara dalam artian biara itu bahasa Arab iya, maksudnya, kalau saya makam-makam wali itu apa sih kan orang awam kan maksudnya itu apa sih tujuannya apa tujuannya apa ya, memang aku pribadi, ya waktu semuanya ya seperti orang-orang, ya bukan, bukan, maksudnya pernah terbesit ya loh pernah memang itu sebelum mengerti sebelum mengerti terus pada akhirnya ada seorang Ustadz ya yang meluruskan untuk ya loh tapi itu cuma sebagai lantaran saja tetap jaluk muka rusey nah, semenjak itu saya baru tahu oh, seperti ini loh itu menurut saya loh ya menurut saya tapi untuk yang tidak itu ya, saya nggak tahu kan menurut saya seperti itu kan ada kalimat gini nih kalau orang nggak ngerti kalau kita berdoa ataupun setelah kita sholat hajat ataupun sholat tahajud ataupun sholat 45 waktu kadang-kadang kan kalimatnya kan kita meminta kembali ya, minta rezeki tuh kalaupun lebih bagusnya kan kita harusnya ngomong ini nggak tambah gitu, nggak tambah ya sama ketika kamu minta kalau kamu minta rezeki loh rezeki mana lagi yang nggak akan diberikan kamu kan sudah dapat masih selalu ngolong, nggak siara termasuk kan sudah punya rezeki loh ini jelok tambah berarti morkau berarti bukan lah, rasanya kurang seraka berarti bukan, bukan seraka seraka itu berlebihan di jelok mana kurang kok hampir pada hampir sama hampir sama hampir sama mau jadi bertambah deh iya, tau bukan wah, kita kayaknya jadi lewat tah apa justru itu ketika kalimat tambah itu antara seng siwateiku maruk ataupun murka eh seraka ada tergantung versinya kita masing-masing kalau kita kurang berarti kan kita boleh minta tapi kalau kita berlebihan ngapain minta? itu kan berkatakan seraka gitu makanya kan kejarlah duniawi akhirat pun akan kamu dapati kan gitu ya sekarang ini bisa orang duniawi bisa juga mikir akhirat apa sementing ya 50-50 gitu seimbang seimbang ya kerja ya ngaji ya kerja ya kerja ya kerja sepertinya untuk dua-duanya di awalnya seolah oke sepertinya bisa bisa melakukan dua-duanya tapi lagi seterah religi kalaupun yang belum tahu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sedikit pernah saya jalan pernah saya mengalami apa namanya pergantian dimensi itu kalau enggak enggak salah di sunan muria di gunung muria jadi makamnya sunan muria ya pernah pernah memang memang dalam arti pengadilan dimensi antara saya tidur antara saya tidak saking saya kusuknya ngaji saking kusuknya saya berdoa zikir akhirnya kayak orang ngantuk kayak orang apa tahu-tahu saya sudah berada di dimensi yang lain dan saya tahu seakan-akan saya kayak mau minta tolong orang-orang ini ya wes acuh nggak acuh ya saya antara cakut dan biaya antara cakut dan bahagia ada semuanya bingung soalnya di depan saya ini sudah diadang apa sekor macan buahnya eh jangan macan beberapa macan lah mungkin sampai puluhan jalan yang harus saya lewatin diadang-diadang macan harimau singa saya yang bingungnya aku jadi terus aku lagi itu lah tau lu atau jalan jalan yang ini ini saya harus keluar gitu saya kanan-kanan saya harus keluar nah ini maurus bingung ya sudah nggak langsung ada orang tua entah itu harus siapa saya nggak tahu lah dia tidak sendiri dia sendiri pun tidak menyebutkan nama dari Raden Umar Said ataupun Mbah Murio mau cuma bilang saja aku ini baik ini gitu saja baik ini memberi apa ya memberi pesan rasanya ini nang ayo ngaji saya ingin menyebutkan apa yang ingin menyebutkan saya ingin menyebutkan supaya aku bisa melakukan saya ingin menyebutkan saya ingin menyebutkan supaya ini mau kawan-kawan yang ada di dalam tidak bisa mengikir jadi kebetulan saya pernah di ulang sendiri entah itu ada yang bilang ala itu paling jin ala paling itu syaitan terserah lah kalaupun itu jin ataupun syaitan kalau dia ngulang saya ngaji kalau menurut saya itu bagus menurut saya itu baik kenapa saya nggak jalanin gitu ya cuma penasaran saya waktu itu ya kok tidak menyebutkan nama coba bilang aku juga ingin menyebutkan terus di diwaran apa ada surat yaitu surat Ananas ya surat Ananas ketika Mbak sendiri itu mau membaca surat Ananas saya menirukan dari belakang dia jalan saya dia jalan depan saya belakangnya sampai akhir apa Mbak sendiri saya teruskan saya teruskan dengan baca kalimat-kalimat sota Ananas itu hewan yang galak-galak ataupun yang menghalangi jalan itu pada minggir semua menepi semua sampai saya benar-benar sampai di pintu yang terbuka ini di halaman yang luas dari situlah saya kaget Ya Allah sadar sadar jadi itu benar-benar saya sampai merinding ini benar ini ini cerita fakta saya sendiri asli walaupun saya bohong jahit pertanyaan jahit di neratan Ananas ini cerita apadanya gitu nah yang jadi pertanyaan saya gini apakah rekan-rekan ini koncak-koncak KB ini pernah mengalami seperti itu ketika ketika ziarah di makam-makam wali-wali itu tidak pernah tidak pernah sama sekali enggak paling tidak kan mesti pernah mengalami hal yang yang ganjil atau hal yang gaib Masa aku biasa-biasa wai itu orang orang terus yang biasa-biasa wai aku lah yang ngapain jadi ya ada ada beberapa versi sih memang ada pertunjuk yang bagus untuk perbaikan diri sendiri kedepannya yang kedua memang gak ada sensasi apapun itu ya pada apa pada apa karena yang menjalani akhirnya di afirmasikan dalam kehidupan sehari-hari itu ini melangkah ke jalan yang lebih baik kedepannya jadi gitu lor setelah saya menjalani sampai hampir berapa tahun ya 3 tahun inilah setelah kali saya ketemu sesuatu yang gak enak ataupun bisa dibilang galak lah entah itu orang entah itu hewan tempat saya lewati termasuk mungkin angker sangar saya lebih membaca alhamdulillah sampai sekarang gak pernah terjadi apa-apa dalam artian adem lerem tentrem mungkin dari situ mungkin ada kalimat ya wajin apa kolaudhubrabinas malikinas ilahinas kan gitu jadi semuanya mengandung antar jin dan manusia jadi mungkin besar ya yang galak-galak seperti itu kan mungkin yang yang gak baik gitu betul tapi tambah sidik mbak kalau yang menurutku aku dengaran tujuan dari pembacaan aku sendiri aku gak sugesti menambah sugesti diri sendiri untuk bisa menjadi lebih tenang ya kunci dari kesemua itu mau adalah ketenangan ya contoh manakala kita dapat masalah kita menggunakan apapun lah jenis masalah kunci utamanya menurutku menurutku pribadi itu kita harus tenang dengan tenang kita bisa mendapatkan solusi-solusi itu sendiri entah itu dari ide pemikiran pemberitawan sekol ya itu bagus itu kalau kita hadapi itu manusia tapi kalau bencana kita tenang ya ya orang masalah ini 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 itu yang panik ini ke banjiran ke banjiran ini ini yang panik yang panik saya tenang tenang paling repot gue tenang tidak ini ini itu tidak saja itu 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 ini itu tidak itu 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 tidak 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 itu itu jadi saya lah umurnya biar keluar jadi sengaja saya serengkal supaya umurnya keluar terus macamnya mau pilih macamnya mau pilih macamnya mau pilih macamnya tergantung apa jadi bocok kayak ngatan ini batian yasin macamnya ya yasin kamu katanya nggak ada sepaneng makanya kamu bilang macamnya boleh tergantung yang dibaca apa kalau kita yang baca seperti ini berarti kan kita baca macamnya kan yasin kalau Quran yang akhirnya gitu ini yang fesik seperti ini pernah? pernah dengar? belum pernah, belum pernah dengar ini gimana? pada aku hahaha aku macar belet otan muka belet aku pipis itu hahaha hahaha pada aku, aku cepat gede aku anak bersuara aku udah ngomong, cerita macem maru melodi ayo aku bayang macar lagi, pute, kairan apakah itu lebih jelas apa dorong maka macan itu biar karena masalah macan tapi ada keuntungan sendiri kalau kita takut ada rasa takut kepada apapun yang terjadi di sekitar kita itu ada kebahagiaan tersendiri loh kalau kita takut pasti kita akan ingat sama Tuhan otomatis kita akan menyebut Ya Allah Husti, Astagfirullah gitu itu ada kebanyakan ya pasti Ya Allah Husti Ya Allah Husti itu pasti penyebutan Ya Allah Husti itu yang berani pasti karena kita terbiasa terbiasa dari kecil kalimat-kalimat itu mau sering kita ucapkan tanpa sadar aku pernah ketemu konco nonton PLTU apa kayaknya? Albert atau Yusuf aku mau yang sering ternyata beliunya ini memperhatikan diriku ternyata awak dewe ini kan terus terbiasa mengucapkan kata-kata la ilaha illuwa ya Allah Husti kalau aku terbiasa refleks jadi ketika aku jago kalau beliunya ini kaget loh pengpreman ini kok ucapannya sering la ilaha illuwa pengguna pensiun karena itu terbiasa terbentuk dari lingkungan kita dari kecil kan disini kan sudah dibiasakan mengucap menyebut nama Tuhan entah itu melalui agama apapun itu pasti kalau seluar agama kontak muslim muslimah kan mesti ya Tuhan apapun lah ini teringat yang pasti mengingatkan yang jelas seperti itu intinya gini setiap kali kalau bisa kan gini hanya sekedar mengingatkan ketika kita ada wisata religi paling tidak niat kita hanya sekedar doa mendoakan kalaupun ada sesuatu unek-unek lepas dari itu ketika habis berdoa saja kita punya unek-unek kita kalau mau mendoakan ya sudah mendoakan saja jangan mau minta balik ya gitu karena kan kamu harus pulang berkat itu jangan kalau dikasih ya ditompong gak dikasih gak usah germeng tergantung bahasanya Gus Pelonton ya tergantung amal dan perperbuatan nyatanya dari rumah suci apa tidak kan gitu ya seperti itu eh mungkin terima kasih eh konco-konco yang sedikit memberi pengalaman eh pribadi masing-masing entah Gus Pelonton entah Lady entah laptop walaupun laptop sendiri aku belum punya pengalaman yang tepat dan benar-benar aku belum tahu berarti aja tepat diresisi yang dingin dia aku gak roh ya 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 Gus Pelonton mungkin kembali lagi ya mungkin lebih banyak saat ini introveksi diri ya ya karena bagaimanapun Gus Pelonton sempat keliru ya gitu mungkin lebih banyak istighfar ataupun mencari informasi yang lebih dalam bagaimana caranya tawasul bagaimana caranya melalui wasilah media ataupun apa bahasanya sih fasilitas itu lantaran ya segitulah lantaran apa pun jaman saya ini proposal itu lantaran malam mungkin lain kali kita akan sampai kembali mungkin hari ini malam ini gak ada seru-seru banget mungkin lebih banyak tegangnya karena bagaimanapun mereka gak mikir uleman kahpel gitu terima kasih selamat malam ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih